hai hai creative people episode kali ini kita akan melakukan DIY dari barang-barang bekas yang tidak terpakai seperti botol bekas toples bekas dan lain-lain nah ini kita akan membuatnya menjadi lebih indah dengan hasil karya dari Mas Furkon nih dengan lukisan doting tuh contohnya nanti akan kita lihat ya bagaimana membuatnya kita juga akan membuat dengan bantal-bantal besar dari kain dan dakron Nah kita lihat juga yuk bagaimana Mbak Anies membuatnya langsung aja kita lihat Mbak Anies dan Mas Furkon let's go Halo bertemu lagi dengan saya Anies Walsh dan Mas Furkon asisten saya di masa pandemi jadi kita pakai ini ya karena jadi saya ingin menyampaikan kepada semua kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengisi waktu di masa pandemi bermanfaat yaitu membuat suatu karya seni ini dari bahan bekas ah banyak banget deh kita dengerin langsung ya penjelasan dari Furkon Oke sebelum kita mendengarkan Furkon dan melihat Furkon bagaimana mengerjakannya izinkan saya mau ceritakan sedikit bahwa ini adalah barang-barang bekas selama pandemik jadi ada botol bekas ada ada kaleng biskuit ada kotak-kotak kayu ada botol-botol vitamin ada kaleng-kaleng bekas wafer dan sebagainya sayangkan kalau kita buang Halo creative people Assalamualaikum kali ini saya ingin berbagi barang bekas yang sudah tidak terpakai ini contoh kerjaannya Mas Furkon pada saat saya berpikir pasti dia bisa mengerjakan sesuatu yang cantik dari barang-barang yang tidak dipakai jadi sebentar lagi kita akan melihat masukkan bagaimana sih dia ngerjainnya Oke kefurkan Oke gimana cara pengerjaannya Oke kita lihat Mas Furkon sekarang sedang mengerjakannya menggunakan beberapa cat akrilik kemudian dilakukan teknik doting menggunakan ujung cotton bud yang kapasnya sudah dibuang selain itu menggunakan tusuk gigi dan bagian belakang kuas Furkon cerita dong kalau profesi aslinya apa ya Profesinya seorang usaha sendiri usaha sendiri jadi adalah pedagang ya tetapi senang melukis jadi dunianya ini betul-betul berwarna dong ya kalau pagi sampai sore dia bekerja untuk keluarganya berdagang kalau sore sampai malam lukis iya haduh mantap kondisi begini harus tetap semangat pinter setuju setuju kondisi begini memang harus tetap semangat karena itu videonya dibuat dengan tujuan agar semua yang menonton ini bisa terus semangat walaupun pandemic kita bisa mengerjakan hal-hal yang positif kita bisa berkarya kita bisa melakukan hal yang bermanfaat mengangkat barang-barang bekas menjadi memiliki nilai atau bisa memiliki nilai jual kreativitas itu tanpa batas jadi selain memiliki nilai jual tentunya memiliki nilai estetis memiliki value yang lebih dari sekedar onggokan barang-barang bekas ini penting sekali dan ini salah satu contoh bagaimana saya ditemani dengan asisten saya memanfaatkan waktu selama pandemic selamat menikmati selamat menikmati senang kan pasti anda ingin mencobanya jangan lupa pakai cet akrilik saja karena mudah dibersihkan oke selamat menikmati karena sudah berbulan-bulan di rumah di masa pandemic rasanya harus kita lawan kesedihan ini menjadi kebahagiaan oke kali ini ada sesuatu yang lain jadi dengan bahan-bahan yang tidak terlalu mahal kain-kain yang bermanfaat di rumah bisa ditambah pola-pola yang dipotong-potong lalu dijadikan jadi satu kemudian memakai dakron sebagai isi bantal jadi anda bisa lihat disini selama pandemic saya banyak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat contohnya ini adalah bantal besar untuk anak-anak bersantai di rumah anda lihat disini karena anak-anak saya menyukai laut maka pola yang saya pakai adalah kerang kemudian anda bisa lihat disini semua pola kerang itu digunting lalu dipasang secara acak kemudian dijahit kalau ada mesin jahit lebih cepat dengan mesin jahit kalau tidak ada ya pakai tangan tidak apa-apa kemudian bisa diisi dengan dakron pasti bingung kan bagaimana sih cara membersihkannya ya dijemur aja tapi kalau seandainya anda ingin membuat sampulnya anda bisa membuat dua lapis jadi ada satu untuk khusus bagian dalam kemudian ada sampulnya yang di bagian luar yang bisa dicuci jadi suka-suka aja ya kan oke cantik ya kerangnya nah ini contohnya ini area ruang duduk di lantai atas rumah saya dimana saya letakkan ini di dekat sofa-sofa supaya anak-anak kalau mau duduk-duduk mau baca buku mau sampai santai bisa langsung disini pewek kan oke jadi jika anda punya kain-kain di rumah yang tidak terpakai ayo kita bikin bantal-bantal yang besar dakron juga per kilonya murah mari kita kerja mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan bisa membuat rumah kita cantik dan bisa membuat cozy pada saat kita melakukan aktivitas jadi inget pantai kan tuh lihat pantai selama pandemi kita harus bisa menahan tidak kemana-mana tidak bisa traveling padahal kita semua suka dengan laut ya kan ya sudah tidak apa-apa kita bikin dulu bantal-bantal yang ada kerang-kerangnya oke itu tadi video sederhana jangan bosen ya sampai jumpa dan semoga bermanfaat bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati